Selamat pagi di channel KTDK, kemarin saya kebetulan mampir ke warung Serabi Noto Kusuman di Solo karena niatnya ingin menjadi olah-olah untuk keluarga di Mabu kami mampir ke Serabi Noto Kusuman yang di jalan Merbabu, Klaten karena masih pagi belum ada antrian, beruntung kami bisa melihat proses pembuatan kue leker yang berada di luar sayangnya proses pembuatan kue serabi sendiri tidak ada di dalam ruangan mereka komposisi kue leker ini cukup sederhana, terdiri dari topeng terigu, bisa ditambah kepen beras, telur, mentega, susu atau keju, gula, daram, serta air untuk topping sendiri biasanya menggunakan pisang kekok yang sudah makan bisa ditambahkan mesis atau seres, bisa juga ditabur keju di pekasnya keju parut bukan hanya komposisinya yang sederhana, tetapi cara memasaknya juga cukup mudah hanya butuh klaten, sabar, dan tentu 1-2 kue leker ini tidak bisa dimasak dengan api yang besar makanya mereka menggunakan anglo ya kalau kalian dulu pengen makan kue leker kayaknya tidak cocok, ini kalian cari cemilan yang lebih cepat sebenarnya kue leker ini adalah kue tradisional yang sudah lama dikenal sudah sudah lama dikenal, tapi sudah cukup lama ada dengan harganya yang sangat jangkal kue tradisional ini bisa menjadi sebuah cemeran ataupun oleh seperti yang ada di sini oke, terima kasih telah menonton video ini jangan lupa subscribe, tinggalin komen, dan sebagainya dan tentu jangan lupa terus nikmati kuliah pengusaha ternyata terima kasih